Ribuan pengemudi Ojek Online atau OJOL dan Kurir Sejabodetapek menggelar aksi demo di Jakarta pada Kamis 29 Agustus 2024. Aksi demo ini kabarnya akan berlangsung di tiga titik lokasi di Jakarta. Pertama di Istana Merdeka, lalu di kantor Gojek di wilayah Petojo, Jakarta Pusat, dan kantor Grab di sekitaran Cilandak, Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Garda Indonesia, Igun Wijaksono, Kamis 29 Agustus 2024. Igun menyebut, aksi unjuk rasa OJOL dan Kurir Sejabodetapek ini akan berlangsung mulai siang hingga sore hari nanti. Ia pun mengimbau agar para pengguna OJOL menghindari area sekitar Medan Merdeka Jakarta Pusat terkait aksi unjuk rasa yang berlangsung nanti. Selain itu, Igun juga menyebut bahwa selama aksi, para pengguna layanan OJOL kemungkinan tidak bisa melakukan pemesanan. Kabarnya, aksi ini akan diikuti sekitar 500 hingga 1.000 pengemudi OJOL dan Kurir Sejabodetapek. Mereka menuntut perlindungan hukum berupa undang-undang, agar perusahaan tidak semena-mena terhadap pengemudi OJOL dan Kurir yang berstatus sebagai mitra. Terima kasih telah menonton!